Dulu, Takmir Masjid Al-Falah pernah belajar manajemen di Masjid Joko Karyan, Jogja. Kalau Masjid Joko Karyan memiliki prinsip menghabiskan kasnya untuk umat hingga 0 rupiah, maka Masjid Al-Falah lebih ekstrim lagi. Mereka membuat kasnya tidak hanya 0, tapi juga berani minus. Mereka terinspirasi dengan masjid di Mekah dan Madinah yang selalu memperhatikan jamaahnya. Para jamaah tidak boleh kelaparan. Untuk itu, Masjid Al-Falah juga meluncurkan program Warung Makan Rakyat yang selalu menyediakan makanan gratis untuk jamaah dan semua musafir setelah salat duhur, kecuali di hari Senin dan Kamis. Tiap hari Senin dan Kamis, makanan disajikan usaha sholat mahrib untuk berbuka puasa. Dalam sebulan, Masjid Al-Falah menghabiskan sekitar 2,5 ton beras dan uang sekitar 60 juta rupiah untuk konsumsi para jamaah. Masjid Raya Al-Falah adalah masjid dengan konsep masjid musafir, di mana para jamaah, para orang yang melakukan perselangan jauh, jika merasa lah, merasa capi, pengen sirat, bisa mampir dan masjid Raya Al-Falah. Masjid Al-Falah selalu berusaha mengamalkan prinsip rahmatan lil'alamin, bahwa Islam itu datang untuk membawa berkat bagi seluruh alam. Ini bisa dilihat dari beragam kegiatan lain di luar tumpangan bermalam dan makan gratis. Tiap hari Jumat dan Minggu pagi misalnya, Masjid Al-Falah rutin mengadakan pasar sayur bahagia. Warga sekitar yang datang ke masjid, diberi beragam sayur mayur untuk memasak di rumah. Para PKL di sekitar masjid pun diberdayakan dan dibantu. Para jamaah yang kehilangan barang di masjid, maka akan diganti dengan harga yang setara. Jamaah yang paling rajin sholat subuh, diberi hadiah motor. Bahkan, mereka juga siap membantu warga sekitar yang terkendala dalam mengadakan pernikahan. Uniknya, saat para pengurus masjid jorjoran dalam membantu warga sekitar, alam semesta seolah ikut mendukung. Dulu, sebelum tahun 2016, dana infak yang terkumpul hanya sekitar 15 jutaan per bulan. Namun sekarang, setelah mengadopsi prinsip saldo kas nol atau minus rupiah, tiap bulan, Masjid Al-Falah bisa terkumpul atau mengumpulkan dana infak lebih dari 100 juta rupiah. Tak heran, jika kemudian Masjid Al-Falah terpilih sebagai salah satu masjid percontohan nasional. Masjid Al-Falah terpilih sebagai salah satu masjid percontohan nasional. Masjid Al-Falah terpilih sebagai salah satu masjid percontohan nasional. Masjid Al-Falah terpilih sebagai salah satu masjid percontohan nasional.